Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gue kembali jatuh miskin gimana ya? Nih 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 gak bisa nih, kenapa? Karena ketika gue sombong, gue pamer ya kan? Udah mau dibuat Tuhan, aku miskin kan? Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang Nah, bingung! Habis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan? Dapatlah rejeki itu kan? Sombong lagi ya, gue pamer lagi ya Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi ya, gue bersedekah lagi Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy Gak tau dia mau diapain aku ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du Sahabat-sahabat Malim Mudo dimana saja berada Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Mendapatkan kelancaran rejeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak lupa Malim Mudo mengajak kita semua untuk mendoakan negara kita ini Agar negara kita selalu dijaga dan dilindungi Tadi saya melihat ada sebuah video Dimana ada seorang pria berkata Tuhan saja bingung menjadikan dia miskin Saya ulang kalimatnya Dia mengatakan bahwa Tuhan saja bingung menjadikan dia miskin Ini adalah kalimat yang menurut saya tidak sangat-sangat tidak pantas Dan ini adalah kalimat yang tidak baik untuk diucapkan Nyatanya kemudian Belakangan si pria ini Ditangkap oleh pihak kepolisian Kemudian dimiskinkan oleh pihak kepolisian Segala hartanya disita Ini mungkin adalah jawaban Dari apa yang dia katakan Sebelumnya Dia mengatakan bahwa Tuhan bingung menjadikan dia miskin Sekali lagi Ini adalah kalimat yang tidak pantas Tidak layak untuk dikatakan Karena kita tahu bahwa Allah SWT memiliki sifat yang disebut dengan sifat kudrah Allah Maha Kuasa Allah juga memiliki sifat yang disebut dengan sifat iradah Allah Maha Berkehendak Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Qulillah humma malikal mulki tu'til mulka mantasha Watanzi'ul mulka mimman tasha Watu'izzu mantasha Watu'zillu mantasha Bialikal khair Innaka ala kulli shay'in khadir Katakanlah Wahai Allah Yang mempunyai kerajaan Yang memberikan kerajaan bagi siapa saja yang Allah kehendaki Dan mencabut kerajaan bagi siapa saja yang Allah kehendaki Allah memuliakan siapa saja yang Allah kehendaki Dan Allah menghinakan siapa saja yang Allah kehendaki Dengan kekuasaannya lah segala kebajikan Sesungguhnya Allah SWT Atas tiap-tiap sesuatu Allah Maha Kuasa Artinya bahwa Ketika Allah berkehendak untuk mengangkat derjat seseorang Tidak ada yang bisa menghalangi Allah SWT Sekalipun seluruh makhluk di dunia ini bersepakat untuk menghinakan seseorang Tetapi jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya Maka tidak ada yang bisa menghalanginya Begitu juga Ketika Allah SWT Ingin menghinakan seseorang Tidak ada yang bisa menghalanginya Walaupun seluruh makhluk di dunia ini bersepakat Untuk mengangkat derjatnya Tapi jika Allah berkehendak untuk menghinakannya Tidak akan ada yang bisa menghalanginya Jangan sombong Jangan merasa hebat Kita lahir ke dunia ini Tidak membawa apa-apa Walau sehlai benang Tidak kita bawa apa-apa Kemudian Setelah kita lahir ke dunia ini Allah SWT telah menjamin rezeki kita Allah berikan kita rezeki Jangan sombong Jangan merasa hebat Jika Allah berkehendak Tidak ada yang tidak mungkin Apalagi hanya sekedar memiskinkan seseorang Tinggal lagi kita berdoa Kepada Allah SWT Semoga Allah jauhkan diri kita Daripada sikap-sikap kesombongan Allah jauhkan diri kita Daripada sikap-sikap takabur Allah jaga hati kita Untuk senantiasa tawad Dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita di atas Kita bersyukur Ketika kita di bawah Kita sabar Insya Allah Dengan kita bersyukur Allah SWT Akan tambah Nikmat yang kita syukuri Jangan merasa hebat Jangan sombong Dan jangan takabur Jika Allah berkehendak Maka tidak akan ada Satu makhluk pun Yang bisa menghalanginya Allahul muwafiq Ila aku wa mit tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh